Halo, hari ini kita akan mempelajari acara satu yaitu biologi bunga. Bunga adalah sebagian dari batang atau dahan tumbuhan yang daunnya telah berubah dan sifatnya sesuai dengan keperluannya. Berdasarkan organ reproduksinya, bunga dibagi menjadi tiga, yaitu bunga sempurna, bunga tidak sempurna, dan bunga steril. Bunga sempurna atau hermoprodit adalah bunga yang memiliki organ reproduksi lengkap yaitu putik dan benang sari. Contoh dari bunga sempurna yaitu bunga strawberry, bunga sepatu, bunga mawar, dan lain sebagainya. Bunga tidak sempurna atau tunggal adalah bunga yang hanya memiliki satu organ reproduksi yaitu putik atau benang sari saja. Contoh dari bunga tidak sempurna yaitu bunga salak, bunga kelapa sawit, bunga vanili, dan lain sebagainya. Bunga steril adalah bunga yang tidak memiliki organ reproduksi, contohnya bunga pita pada bunga matahari. Berdasarkan proses penyerbukannya, tanaman dibagi menjadi dua, yaitu tanaman menyerbuk sendiri dan tanaman menyerbuk silang. Tanaman menyerbuk sendiri adalah tanaman yang proses penyerbukannya berasal dari bunga atau tanaman yang sama. Penyerbukan ini terjadi pada tanaman berumah satu. Contoh dari tanaman menyerbuk sendiri yaitu tomat, cabai, dan padi. Tanaman menyerbuk silang adalah tanaman yang proses penyerbukannya terjadi antar tanaman yang sejenis. Contohnya yaitu jagung, papaya, dan kelapa sawit. Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum acara satu yaitu tanaman yang berada di sekitar kalian yang mencakup tanaman menyerbuk sendiri dan tanaman menyerbuk silang. Untuk alat-alat yang digunakan yaitu alat tulis, gunting, dan pinset. Langkah-langkah yang dilakukan yaitu mengamati dan menggambar struktur serta bagian-bagian bunga seperti putih, benang sari, mahkota, tangkai, dan lain sebagainya. Sesuai dengan tanaman yang kalian gunakan. Sekian, terima kasih.